Hai perbukuan meskipun itu indi ini baru mau saya singgungi nah perbukuan ini juga menjadi penting kita ganti ke perbukuan ya biar kita ganti ke perbukuan mungkin masih menarik garis dulu deh Apakah jagad penerbit itu ramenya memang baru hari ini atau memang sejarah di Jogja sendiri sudah ada sudah pernah menampakkan hal-hal itu gitu mungkin perlu di runut dulu mas ini penting kemarin saya sempat ngobrol sama Indriyan Koto yang dia memang punya jual buku sastra artinya saya melihat dari sudut pandang distributor tapi juga Indriyan Koto juga menerbitkan punya penerbit GPS artinya ada ada apa namanya itu bukan hanya distributor tapi dia penerbit juga ya nah disana kalau kalau mau bicara sastra dan buku sastra sebenarnya ya kalau di Jogja ini sebetulnya saling terkait ya maksudnya kita tidak bisa mengatakan bahwa naik turunnya itu tidak bisa artinya bahwa bagaimana apakah hari ini ini sedang sedang ini sastra sedang naik ini kemudian juga lahirnya banyak sastra nah tapi di apa namanya ya kalau sekarang memang kemudahan ya kemudahan fasilitas kemudahan akses dan sebagainya itu yang membuat kita menjadi mudah untuk menerbitkan karya kalau di masa duluan mungkin perlu waktu bertahun-tahun nih sudah mengirimkan karya ke media masa mengirimkan karya ke media lokal maupun nasional baru kemudian setelah 10 tahun menjadi penyair istilahnya baru bukunya terbit dan itu pun di sini di pusat mungkin di Jakarta kalau buku-buku sastra di dulu kan ada di mana Pustaka Jaya misalnya Balai Pustaka ya kemudian Indi Flores bahkan di Lusa Indah itu termasuk penyair di Jogja dulu kan terbitin di sana juga di Pustaka Jaya itu banyak sastrawan-sastrawan yang menerbitkan di sana yang di yang diterbitkan ya bukan yang menerbitkan yang diterbitkan artinya ada kurasi tertentu kemudian industri buku di Jogja yang sastra salah setahu saya dulu ada sipres tuh sipres itu salah satunya buku-bukunya MH juga pernah diterbitkan di sana Lautan Jilbab itu pernah diterbitkan di sana tahu bahwa Lautan Jilbab itu tahun berapa ya 80-an kira-kira itu ya sekitar itu karena ada pelarangan masih ada order baru pelarangan pemakaian Jilbab itu di sekitar-sekitar itu dari situ ada bentang Mas Budan itu cukup 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 legendaris juga itu ada Indonesia Tera itu yang memang fokus menerbitkan buku-buku sastra kebudayaan salvat buku-buku teori ada juga gambar media ada juga jendela yang memang menjadi satu ruang alternatif dengan tahun kejubah 80-an teman nggak itu di 90-an kalau yang enggak misalnya 66 atau 70-70 atau 66 atau sebelum 66 itu di Jakarta ini tak buku itu tidak karena kalau disini stensilan disini stensilan dulu ya disini ada percetakan tapi kan stensilan kalau stensilan itu ya stensil tapi belum ada ya apa ISBN barangunung ya belum ada kalau stensilan belum kan belum apa ya tidak apa sih dijual ya dijual tapi kan maksudnya ya dengan dengan sangat sederhana seperti itu kemasan dengan sederhana ada pabrik tulisan juga disini kan pabrik tulisan juga dulu sempat menerbitkan beberapa jurnal dan juga buku terus karena kita ada lagi pabrik tulisan namanya itu sekarang sudah mulai bangkit lagi yang jelas itu di masa-masa 80-an kalau yang kemudian ada industri penerbitan di Jogja itu salah satunya bentang kemudian ada Indonesia Tera belum lama ya kemudian ada jendela itu Nah kalau yang sekarang sekarang banyak lagi tuh penerbit indian banyak sekali di Jogja penerbit alternatif itu banyaklah ada interloat ada JPS juga punya burku kemudian apalagi ada Syiramedia kemudian ada mojok ada bahasa-bahasi ada divapres artinya dari penerbit yang alternatif maupun penerbit yang memang apa ya istilahnya boleh dibilang dengan modal yang besar penerbit mayor kayak gitu di Jogja ini banyak menerbitkan karya sastra sekarang dan banyak sastrawan muda yang juga diberikan wadah diberikan ruang disitu tidak hanya sastrawan Jogja sastrawan dari berbagai daerah juga malah menerbitkan ke Jogja ya tadi ada kalimat menarik dari Mas Latif soal perbedaan yang akan diterbitkan dan menerbitkan itu saya pikir kalau ditarik dari Mas Latif sempat bicara ketika di Jakarta mereka ngirim dan diterbitkan artinya disitu ada proses kurasi ya proses seleksi dan beberapa proses lah setidaknya melalui proses editornya atau pihak pendekurasi nah sekarang itu berarti banyak yang menerbitkan bisa-bisa bisa saja ada kemudahan itu tadi kemudahan itu tapi makanya akan menimbulkan sedikit pergeseran kayaknya saya tidak mengatakan polemik ya meskipun berpotensi ke polemik bahwa akhirnya ini juga berhubungan kepada maaf nih kalau kita soal bicara kualitas atau apa gitu loh kalau dulu ya hubungannya juga akhirnya kepada proses itu tadi zaman dulu kan katanya seseorang dianggap sebagai banyak itu sulit ya harus punya buku harus punya media masuk ke dalam koran harus melalui satu guru dan dikatakan ini puisi katakanlah begitu dengan model cantri kalau sekarang barangkali kan agak sedikit absurd ya apa namanya itu ya yang mana yang penyair yang mana yang penulis dan sebagainya gejala-gejala itu terus semua orang bahkan guru-guru pun sekarang bisa menerbitkan 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 puisi gitu loh itu sepertinya menimbulkan dinamika itu sendiri yang masih yang mempengaruhi perkembangan saat ini kita ilmu menariknya ya kalau dikatakan bisa apa ya tadi istilahnya menerbitkan dan diterbitkan kalau sekarang kan saya aja bisa menerbitkan buku sendiri kalau saya punya modal saya punya karya lah yang penting kan saya punya karya dulu ada karyanya kemudian saya ada apa namanya modal ekonomi saya punya uang saya minta bantuan untuk menerbitkan atau saya terbitkan sendiri dengan saya bikin penerbit sendiri kemudian juga bisa sekarang gitu artinya ada kemudahan lain ada yang juga harus menerbitkan di dengan kurasi tertentu ke penerbit tertentu artinya misalnya ke gramedia misalnya atau ke gresido dulu juga gresido juga pernah membuat seri sastra itu apa ya kalau mau bicara kualitas kalau di wilayah kreativitas saya sendiri saya pribadi ini nggak bisa ngilani nggak bisa memberikan nilai artinya oke ada kritik disitu ada kritik yang kemudian dengan teori tertentu atau dengan bahasan tertentu kemudian menilai sebuah karya bahwa karya ini mutunya gimana ya karena di sisa-sisa ada karya pop ada karya serius ada adiluhung ada ada kanon atau istilah-istilah tentu ada yang karya yang disebut sebagai apa sih picisan misalnya dan sebagainya tapi saya pikir ada tumpang tindih disini ya ketika kita bicara mengenai kualitas karya untuk menilai karya itu saya pikir itu sesungguhnya wilayah akademisi namanya berkualitas atau tidaknya karya itu sebetulnya wilayahnya akademisi sebetulnya yang memiliki apa ya ruang atau kewenangan untuk memberikan pandangan Hai pandangan lah saya pikir disitu bukan publik ya bukan publik kalau publik lebih ke ini apa namanya eh laku apa ya bestseller atau tidaknya itu lho takarannya disana sebetulnya takarannya adalah bahwa karya ini laku atau tidak laku itu kalau toloknya publik ya Iya ya bukan pupa misalnya laku kerasnya itu belum terbaik ya Iya setelah kualitas karyanya itu bukan pada wilayah kualitas ada buku yang memang mungkin karena selera publik kemudian padahal serius dan lakukan juga ada tapi dengan buku yang juga disukai publik dengan dengan mungkin kalau pandangan akademisi itu sebetulnya biasa-biasa saja atau mutunya rendah tapi publik suka juga kemungkinan bisa terjadi artinya kalau mau bicara karya yang bestseller itu karya yang picisan tidak bisa oke itu wilayah-wilayah masyarakat soalnya wilayah masyarakat iya orang-orang dikategorikan sebagai baik dan tidak iya karena buku yang dipandang populer yang dipandang apa namanya eh karyanya mutunya rendah bisa saja laku karena memang mereka suka tapi tidak menutup memang buku-buku berat buku-buku yang memang bagus buku-buku yang memang bermutu tinggi yang memang mereka membutuhkan dan itu juga bestseller kan juga ada artinya bestseller disini bukan menjadi ukuran bahwa buku ini bermutu atau tidak buku bagus yang bestseller juga banyak dan kata-kata juga ada nah berarti banyaknya enggak ada banyak enggak bestseller buku yang bagus yang bestseller juga ada artinya kalau perkara kemudian karya sastra ya saya pas nggawe puisi serius bertunggis lumus serius pokoknya nggawe puisi serius berdarah-darah rumang saku ya wisapai menurut saya sudah sangat bagus dan ternyata saya tidak lolos kurasi untuk menerbit mayor yang bisa diterbitkan bedanya penerbit mayor dan alternatif itu kan sebenarnya hanya cetaknya kan kalau penerbit alternatif kira-kira maksimal anggap saja 500 karena penerbit mayor itu kan bisa lebih dari 1000 1000 2000 3000 bahkan berpuluh-puluh ribu gitu kira-kira yang bisa dicetak dan bisa dipasarkan penerbit mayor yang punya modal besar yang punya modal besar bedanya modal kecil dan modal besar berarti modal besar ke produksi lo okeh kan gitu oke 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 saya merasa kerja aku sampaik banget sudah sangat bagus sekali tapi ternyata permintaan atau penerimaan pasar tidak apa namanya tidak banyak artinya perkaranya disini kan akan menjadi lain kualitas karya dan permintaan pasar ini berbeda bukan satu bukan ini gitu loh ada yang memang karena promosinya bagus ya kan membeli buku nonton film itu seperti membeli kucing dalam karung meskipun kucing enggak boleh diberjual berikan ya bisa saja sebuah buku itu karena sampulnya bagus orang-orang membeli buku itu belum tentu karena tertarik dengan isinya ada yang isinya bentuk sebetulnya bagus banget tapi karena kemasan sampulnya kurang menarik atau promosinya kurang gencar sehingga orang tidak tahu buku itu sehingga buku itu penjualannya tidak tidak memuaskan makanya saya tuh kemarin kecokup buku itu banyak penelitian karya-karya sastrawan lama yang di ulang mas ya di kemas ulang di kemas ulang dengan cover yang iya kan kalau sastrawan lama kan mungkin saja dulu enggak laku enggak terlaku atau mungkin karena memang itu legendaris oke itu akhirnya bisa cita ulang terus sekarang kalau kita bicara misalnya Siti Nur Baya itu karya kanan atau karya populer Hai bermutu atau tidak bermutu kalau dikatakan itu karya populer kok dia masuk di kurikunum dan kita harus mempelajari itu sebagai sebuah sastra yang kanan yang harus kita pelajari kalau dikatakan bahwa karena sastra kanan itu berarti tidak best seller sampai sekarang dari tahun berapa itu balik itu sudah kamu menurutkan Siti Nur Baya sampai sekarang masih beredar dia sudah citaan keber sekian-sekian artinya bukan hanya cita sekali dua kali berarti kan best seller tau best seller gitu loh artinya yaitu tadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal seperti itu itu kalau mau bicara dunia sastra dan dunia perbukaan saya pikir ada yaitu sekarang sering tumpang tindih kan ini buku pop ini buku kanan misalnya sing kanan sing ngopo sing pop sing ngopo yang apakah laku itu berarti pop apakah yang tidak laku kemudian rapayu yang berarti kemudian tidak laku dan itu dikatakan sesuai kanan ya karena tidak laku atau karena perhatian saling tumpang tindih ya ya hampir tidak ada batas ini bu dalam era hari ini tuh ya kemudian itu anu ya Mas apa namanya ada kalanya istilahnya tuh ya saya susu kasihan sih kepada teman-teman yang melalui proses lama barangkali ya secara penyairan terus kebetulan ya nyita buku terus nggak laku gitu ya kalah dengan teman-teman penyair yang baru itu maksudnya baruti ya lahiran hari ini terus kemudian dia secara karya ya kita nggak bisa menerbaikan baru tapi secara proses tuh belum lama tapi kemudian lebih laku itu kan gejala yang cukup menarik kemudian apa maksudnya ini banyak itu penyairan juga ketinggalan soalan itu strategi ketinggalan soal perkembangan itu itu repot ya karena sebetulnya kalau aku pikir ada soal strategi ya itu sebenarnya ya sisa main strategi karena kemudian beban kalau menurut saya penyair yang tugasnya sebenarnya sebetulnya tugas penyair itu ya berkarya tugas sasarannya berkarya tapi kemudian kan sekarang penyair harus dibebani dengan berkarya mengumpulkan buku mengumpulkan tulisannya menjadi sebuah buku dan harus menerbitkannya dan harus mendistribusikannya artinya bahwa kerja di kerja menerbitkan buku ini juga menjadi dipikirkan oleh penyair kerja distribusi buku ini juga dipikirkan itu sudah wilayah yang lain seharusnya wilayah penerbitan, wilayah distribusikan, wilayah penerbit, wilayah distributer tapi kan ketika ya itu tadi dengan keterbatasan tertentu ketika misalnya buku diterbitkan sendiri misalnya si penyair yang tugasnya seharusnya membuat karya itu juga harus berpikir bagaimana menerbitkan buku bagaimana harus mendistribusikan buku hari ini kayak gitu? ya kayak petani petani itu harus menyangkol, nandar pari, kemudian saya mempunyai panen saya mikir bagaimana dia harus menjual hasil panenannya lu bukankah ketika sudah berhubungan dengan buku itu berhubungan dengan dunia industri mas? artinya sebenarnya bukan pelakunya ya ini saya ngamati misalnya mas latih minta buku maka itu juga menjadi penjual gitu ya ya tapi kan kemudian disini ada keterlibatan maksud saya keterlibatan si penyair ini juga harus terlibat untuk mempromosikan nah itu loh maksudnya ya mau gak mau sih bahwa ya memang saya pikir sebuah kebanggaan juga bahwa aku di buku anyar saya punya buku baru nih, beli dong gitu atau mohon diapresiasi mohon apresiasinya ya kira-kira sebenarnya seperti itu ya maksudnya terlibat akhirnya kita menjadi sangat harus terlibat artinya itu di segala bidang sih mas saya pikir di musik, di film juga seperti itu kan di film kan juga sang sutradara, sang aktris juga menawarkan ikut menjadi marketing gitu loh melu ngedit bareng iya maksudnya ya apa namanya semua menjadi terlibat menjadi satu tubuh nah kalau yang menarik lagi ini kalau bergeser segini sebagai pembanding aja ya sebagai analogi itu sebetulnya kalau di film itu kan kemudian ada film yang film for art dan apa sih untuk seni dan for market artinya memang jualan yang memang lebih ke sasarannya ditonton oleh banyak orang lebih ke misalnya ini tontonan untuk remaja atau ini untuk keluarga atau apa saya rasa analoginya hampir sama di sastra juga seperti itu film yang memang untuk di apa namanya dipasarkan yang memang untuk bioskop itu akan lain dengan film untuk festival film festival yang sudah menjuarai festival di sejumlah apa namanya sayembara misalnya di sejumlah negara misalnya di dalam negeri maupun luar negeri itu mungkin ketika dimasukkan ke bioskop belum tentu meledak penontonnya belum tentu laku penontonnya padahal secara beban secara kualitas kontennya mungkin lebih berat lebih serius lebih serius ada nilai tertentu yang ditawarkan di film itu tapi ketika dibawa ke pasar ternyata tidak berterima seperti sebaliknya film yang memang ditujukan untuk pasar mungkin tidak akan mendapat penilaian yang bagus di festival misalnya seperti itu di buku juga saya pikir di buku sastra saya pikir juga sama ya 11-12 lah dengan dengan itu artinya ada yang memang buku-buku memang dilahirkan dari sebuah lomba atau dari sebuah sayembara dengan tuntutan waktu tertentu biasanya special yang namanya itu yang dari lomba belum tentu juga ya belum tentu juga artinya nama seseorang penulis yang senior misalnya atau nama penulis baru atau karya yang memang bener-bener lahir tanpa apa ya lihat karya yang lahir lewat sebuah kompetisi misalnya atau karya yang memang hadir begitu saja itu tidak bisa menjadi patokan bahwa karya yang kemudian lahir dari sebuah kompetisi kemudian akan laris dengan predikat-predikat pintang-pintang tertentu bahwa ini pemenang sayembara dan sebagainya itu belum tentu juga akan berterima di pasar peran penerbit juga penting yang buku ini terbitkan di mana itu juga menjadi penting sekarang artinya bahwa ada citra disini bahwa penerbit A ini memang menerbitkan buku-buku serius misalnya penerbit B ini sangat selektif untuk menerbitkan buku-buku penerbit C ini ya kemudian karena misalnya karena penerbit alternatif ya udah sangat komunal misalnya ini jaring komunalitas misalnya itu kan juga bisa seperti itu bahwa jaring komunal ini penyairan nanti bisa terbit disini tapi kalau ya itu tadi apa namanya persoalannya persoalannya saya pikir tidak bisa kemudian di 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 universalkan bahwa karya yang pernah mendapatkan juara satu atau mendapatkan anugerah sastra misalnya kemudian akan laku belum tentu oke nama baru yang mungkin memang aktif di media sosial di media sosial apa namanya Twitter di Instagram mungkin mungkin karena promosi tertentu mungkin karena banyak pembacanya yang sudah aktif terhubung di media sosial ketika si sastrawan menerbitkan buku akan menemukan pembacanya apalagi laris atau gandeng gitu ya betul bisa saja seperti itu tapi dengan karya yang sangat serius tapi memang tidak terpromosikan dengan baik atau memang tidak mendapatkan ruang pembaca gitu ya mungkin akan yaudah hilang dihambus angin gitu saya jadi bingung ini soal bagaimana menstrategi di pasar dengan kualitas biar berimbang saya jadi bingung soal itu mas karena perang kritikus juga tidak ah saudara-saudara kita tidak punya kritikus ya mas duh repot sekali hari ini mungkin sekarang sangat ini ya sangat sangat cair sangat ini ya ya untuk apa juga sih kita masih diskusi sastra ya 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 benar sih ya 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 kan oke mas ini ada satu masalah ada satu masalah saya tidak tahu ya tetapi saya banyak berjiungan dengan teman-teman muda terutama dengan pelajar-pelajar Terima kasih.